Si kecil yang memiliki emosi kurang stabil menjadi tantangan tersendiri ya untuk Moms sebagai salah satu orang terdekatnya. Terlebih jika anak enggan bercerita dan terus-menerus murung berkepanjangan. Moms dapat mencoba salah satu teknik psikoterapi bernama Butterfly Hug untuk bantu redakan emosi anak. Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai habis yuk! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Butterfly Hug merupakan salah satu teknik psikoterapi yang digunakan untuk meredakan kecemasan, kesedihan, kekecewaan, maupun perasaan negatif lainnya yang mengganjal dalam hati. Saat kalut, si kecil dapat mengaplikasikan teknik ini. Butterfly Hug terbukti membantu anak-anak dalam meredam kecemasan atau ketakutannya. Moms dapat mengajar kasih kecil cara melakukan Butterfly Hug. Sangat mudah untuk dilakukan loh Moms. Moms hanya membutuhkan kedua lengan tangan. Pertama, kondisikan tubuh dengan posisi yang nyaman. Moms dapat duduk bersilah seluruh otot relax. Kemudian silangkan kedua tangan di depan dada dengan posisi ujung jemari tangan ada di pundak. Atur nafas, kemudian tepuk-tepuk pundak dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian. Lakukan gerakan seperti sayap kubu-kubu ini selama beberapa detik atau hingga merasa tenang. Sembari melakukan gerakan kepakan sayap, lakukan afirmasi pada diri dengan mengatakan kalimat-kalimat positif. Seperti, aku baik-baik saja, aku pasti bisa. Terima kasih diriku. Dengan melakukan hal ini, kecemasan akan berangsur-angsur surut. Terima kasih telah menonton!